Sosok mayat bayi laki-laki ditemukan seorang pemulung yang hendak memulung sampah di Sungai Ciputri, Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi pada Senin Siang. Sontak penemuan mayat bayi malang itu menggegerkan warga setempat. Senin Siang, warga Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi laki-laki di Sungai Ciputri oleh seorang pemulung. Berikut video amatir anggota unit identifikasi Polres Cimahi saat mengevakuasi dan mengidentifikasi mayat bayi tersebut. Saat ditemukan, bayi malang itu dibungkus dengan plastik hitam dan mengambang di sungai yang airnya hitam pekat. Di lokasi penemuan, warga masih berkerumun meskipun mayat bayi laki-laki itu sudah diamankan aparat kepolisian. Menurut Ketua RT setempat, Yusuf Setiawan, saat dibuka dari bungkusannya, bayi malang tersebut sudah sangat pucat dengan tali ari-ari masih menempel di tubuhnya. Yusuf menduga bayi tersebut langsung dibuang di tempat pertama ditemukan, lantaran kondisi air sungai sudah hampir sebulan surut. Pihak yang menduga, pelaku yang membuang bayi malang itu merupakan pendatang karena berdekatan dengan kontrakan dan rusun awa di wilayahnya. Pemulung itu, jadi mungkin tadinya dikiranya sampah, kalau sudah gitu, di istilahnya dikorek-korek, pasti buka ya, kondisi bayi gitu. Lama Pak, berapa bulan ini kondisi bayinya? Kondisi bayinya, ya, bayi ini karena tali ari-arinya juga masih ada. Masih ada, lengkap semua? Lengkap, lengkap semua, itu jenis kelaminnya laki-laki. Saat ini, petugas Satreskrim Pores Simahi sedang memburu pelaku yang diduga orang tua bayi malang tersebut.